Kementerian Agama berkomitmen mewujudkan layanan haji ramah lanjut usia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Dibuktikan dengan layanan yang diberikan kepada jemaah haji lanjut usia. Secara keseluruhan jemaah lansian sudah hadir di Tanah Suci berjumlah 10.963 jemaah dari 40.324 jemaah haji yang tiba di kota Madinah Al-Munawarman. Sementara jemaah haji lansia yang masuk rumah sakit KKIH rentang usia 69 tahun hingga 85 tahun sebanyak 7 orang dengan jenis penyakit hipertensi, gula, dan dimensia. Hotel-hotel yang memiliki kebanyakan lansia juga ditempatkan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Selain itu, hotel-hotel tersebut juga ditempel. Stiker-stiker anjuran mengutamakan lansia dan mengawasi jemaah lansia. Stiker terpasang di lokasi strategis yang dilalui jemaah haji. Sementara itu, pelayanan akomodasi di hotel tempat tinggal mereka juga terlayani dengan baik, seperti kasur yang nyaman, toilet yang mudah dijangkau, dan air zam-zam yang selalu dikirim ke kamar. Tentu saja hal ini memudahkan lansia menjalankan ibadah haji. Dari total 210 ribu jemaah calon haji, 67 ribu jemaah di Tanah Suci berusia lansia antara 80 tahun hingga 119 tahun. Sama halnya dengan Marni dan Murta tinggal di hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, jarak hotel yang mereka tinggali hanya 50 meter dari Masjid Nabawi. Hanya ditempuh dengan waktu 5 menit berjalan kaki. Turun dari hotel, langsung area masjid. Jadi kita bisa pulak-balik sesering mungkin untuk ke masjid. Jadi arba-innya kena ya, Bu? Nah, mau di istilahnya masjid hari beberapa kali juga, nggak terlalu makan waktu, makan tenaga. Murta, teman satu kamar Marni dengan usia hampir 100 tahun, merasa ikhlas membantu nenek berusia hampir 100 tahun ini. Murta menganggap nenek Marni sebagai orang tua kandung sendiri. Dari kota Mandinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, Ainus melaporkan. Tuh, biar keluar air. Beralik informasi lainnya, pemirsa warga menyambut kedatangan 32 biksu tudong dari Thailand saat tiba di Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan ratusan santri ikut membagikan makanan kepada para biksu. Kedatangan rompongan biksu yang melaksanakan ritual tudong ini disambut antusias warga Temanggung, Jawa Tengah. Tak terkecuali ratusan santri dari pondok pesantren Darul Aman Pringsurat, Temanggung. Ratusan santri ini memberi semangat dan bantuan makanan kepada para biksu saat melintasi Jalan Nasional Semarang, Yogyakarta. Penyambutan ini sebagai wujud toleransi dan menghormati tamu pihaknya mendoakan agar para biksu sehat, selamat, hingga sampai di Borobudur untuk merayakan Hari Raya Waisang nanti. Kita toleransi saja, menghormati dari tamu yang datang dari luar negeri hidup. Mendoakan, sehat, semangat, Sebelumnya, para biksu ini berjalan dari Semarang dan dikawal ketat aparat TNI Polri. 32 biksu yang melaksanakan ritual tudong ini berasal dari Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Indonesia. Rencananya biksu ini akan menghadiri puncak perayaan Waisang di Candi Borobudur, Magelang. Dari Temanggung, Jawa Barat, Didik Dono Hartono, Anews melaporkan.